Nah, sekarang kita akan belajar tentang gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Seperti ini. Oke, sekarang jenis-jenis gelombang berdasarkan media perantaranya. Terima kasih telah menonton. adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Contohnya, gelombang air laut yang kedua gelombang bunyi. gelombang gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat yang dapat merambat merambat tanpa melalui medium. contohnya. Contohnya, gelombang cahaya. Gelombang cahaya. Gelombang cahaya. Gelombang sinar X. gelombang cahaya. Gelombang cahaya. gelombang cahaya. gelombang cahaya. Gelombang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gelombang berjalan adalah gelombang. Yang mempunyai ampli tuduh tetap. Contoh, gelombang yang terjadi. Pada tali yang dihubungkan. Dengan pegas. Yang berketar. Yang B, gelombang. Yang stasioner. Adalah. Gelombang. Yang mempunyai ampli tuduh. Berubah-ubah. Disebut juga gelombang diam. Atau stasioner. Terjadi karena. Perpaduan antara. Gelombang. Datang. Dan. Gelombang. Gelombang. Pantul. Yang. Yang. Memiliki. Frekuensi. Dan. Yang. 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 Seperti ini Sekarang gelombang berdasarkan Berdasarkan Arah rambatnya Ada gelombang Transversal Adalah gelombang Yang arah Rambatnya Tegak lurus Dengan Arah getarnya Terima kasih telah menonton! F G Oke Jadi arah getarnya dari sini Arah baratnya ke BC Arah ini Arah getarnya Arah getarnya Gak lurus dengan Arah rambatnya Arah rambatnya ke BC Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gelombang Suatu Gelombang Transversal Adalah Sebagian berikut Panjang Satu Lembah gelombang Dan satu Bukit Gelombang A B C B C A Atau C D E F G Ini adalah Panjang dari satu kelompang Oke Sekarang yang B Ini adalah Jarak Antara Dua Lembah Puncak 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 Yang Berdekatan B C D E F Lembah Ini sekarang Jarak Antara Dua Lembah Yang berdekatan D D E F G G H Seperti ini Oke Sekarang contoh Gelombang Transversal Jadi contohnya Gelombang yang berjalan Tadi ini Adalah Contohnya Saya tulis disini aja Contoh Adalah Gelombang radio Gelombang Permukaan air Seperti itu Oke Sekarang kita lanjut ke Gelombang Longitudinal Yang B Sekarang Gelombang Gelombang Longitudinal Ini adalah Gelombang Yang Arah Detarnya Berhimpit Arah Tram Bat Penyak Itu adalah Gelombang Longitudinal Jadi disini Selamat menikmati 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 selamat menikmati